Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebetulnya saya tidak layak menerima pujian sebanyak ini Saya melakukan ini semata-mata karena ridho dari Allah Sebagai hamba Allah Saya berharap kelak mendapatkan surga di sisinya Perempuan menafik Waktunya aku mengakhiri sandiwara kamu Warga kampung ini harus tahu siapa sebenarnya perempuan yang dikira dermawan itu Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik Ayo silahkan makan Ayo mari pak Ayo mari ibu Mari Ayo masuk Terima kasih Terima kasih Nanti Tutup 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 Apaan kamu, Rosita Ini bukan saat yang tepat bagi kamu untuk bicara Lagipula siapa sih yang percaya semua perempuan kampung kayak kamu Saya memang perempuan kampung Tapi kamu lebih kampungan dari saya Kamu memang punya cantik Tapi dibalik kecantikan kamu Kamu adalah seorang perempuan yang kecam Kamu memang gak punya hati Nurani Kamu mengancam saya Ya Rosita Kamu pikir mereka itu mau mendengarkan omongan kamu Mana ada yang percaya sih Sama perempuan yang sudah menjanda tiga kali Mana sekarang anak gadisnya lagi hamil, gak ada suaminya Dasar ibu sama anak sama-sama pecat Saya menjadi janda karena takdir Allah Semua suami saya meninggal Takdir Takdir kamu bilang Bukan takdir Rosita Karena kamu itu adalah perempuan siang Saya bukan perempuan siang Dan untuk anak perempuan saya Dia hamil karena diperkosa Dan sampai sekarang Pemerkosanya belum tertangkap Dan saya rasa Itu adalah orang suruhan kamu Karena saya tahu Kamu dari dulu sudah mengincar anak perempuan saya Jangan melangis Jangan bersedih Semuanya akan melalui Belak yang baik Selalu dilindungi Aku akan tertawa lagi Yo, yo, si yo, yo Tenaplah kesenyum Yo, yo, si yo, yo Sambutlah hari-hari dengan senyum Yo, yo, wow, wow Yo, yo, yo Jangan melangis Jangan maksori Semuanya akan berlalu Selamat menikmati 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 Silahkan, terserah kamu mau bilang itu fitnah atau bukan Perlu saya ingatkan, Dina telah menjadi korban ketidakberdayaan yang telah kamu ciptakan Tapi dia jauh lebih baik ketimbang kamu Tutup mulut kamu, Rashid Seorang germak yang telah memperkaya dirinya dengan menjual anak gadis orang Saya bersumpah pada hari ini saya akan membeberkan kelakuan busuk kamu Biar semua orang tahu bahwa uang yang telah kamu sumbangkan ke masjid adalah hasil dari bisnis pelacuran kamu Awas kalau sampai kamu berani melakukan Kamu akan menyesal sumur hidup Karena orang-orang saya akan mengambil semua yang berharga dari kamu Anak dan tujuh kamu Dan kamu tahu, saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya Ibu mau kemana? Jangan bilang kalau ibu mau ketemu dengan ibu Yan Iya, memang ibu mau menunggu ibu Yan Ibu dengan dia mau meresmikan TPA dan usaha Jangan, bu Kalau ibu mau ketemu dengan ibu Yan Sama saja ibu mau ngancurin Dina Tapi ibu juga tidak bisa melihat kamu terus-menerus jadi sapi perah, ibu Yan Ibu mana di dunia ini yang tega melihat anak gadisnya dijadikan pelacur Ibu harus mengakhiri kezaliman wanita itu Ibu tidak mungkin bisa Ibu Yan Ibu Yan Itu terlalu kuat buat kita Mungkin memang sudah nasib Dina seperti ini Tidak Dan selama itu pulang, kamu memupuk dosa terus Dina Ibu tidak ikhlas melihat kamu terus-menerus terjebak dalam dunia maksiat di rumah bordir itu Tolonglah, bel Pandanglah Dina dan cucu ibu Kalau ibu bersih keras Bu Yan Tidak akan segan-segan mengambil Dini dari tangan kita, bu Karena itu sudah perjanjiannya Cepat pergi dari sini atau kamu akan merasakan akibatnya Anak kamu itu sudah mempunyai perjanjian hitamnya tersebuti dengan saya Silahkan pilih Menyingkir sekarang Atau kamu tidak akan pernah melihat cucu kamu lagi seumur hidup Kamu ingatkan Apa isi perjanjianmu Aduh Sakit Mausmi Mausmi Aduh Sakit Aduh Aduh Sakit Neng Sabar ya Neng Tudu sabar ini, ma Gimana Sakit Neng Penang Kita tunggu makhluk pulang dari masjid Aduh Sakit Aduh 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 Nggak tahan lagi, Mak Tepat begitu makhluk, Salah Telepon tuh Dari Mami Halo, Mi Kalian sekarang di mana? Kami lagi menunggu dia sholat, Mi Sebentar lagi juga dia selesai, Mi Saya minta agar kalian memastikan Rosita tidak bisa pulang malam ini Oke, Mi Aduh Aduh Lapar, Mi Ya Aduh, udah gak tahan nih Kayaknya anak saya udah mau brojol, Mak Udah Kalo begitu kagak usah nungguin mak lo lagi Aduh Sakit Aduh Aduh Sakit Astagit Astagit Aduh Aduh Kenapa ini bayi? Tak bisa nangis Mak Kenapa anak saya? Sepertinya anak ini keracunan Astagit Astagit Aduh Mak Tolong selamatin anak saya, Mak Saya yang akan menyelamatkan anak kamu Terima kasih Yoyo Si Yoyo Kenaplah Dan senyum Eh, guruan Rosita Anak lo udah mau ngelahirin tuh Dia teriak-teriak manggilin nama lo Ya Allah Makasih ya, Pak, udah jemput Yoyo Tuh Itu mereka Udah selesai Ayo 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 Kamu hamil dan gak ada yang tanggung jawab Sekarang bayi kamu lahir dalam keadaan sakit parah Dan selagi bakal mati Tau gak Biang keladi dari semua ini ibu kamu tuh Sekarang kamu tinggal pilih Kamu mau jadi ibu egois kayak dia Enggak Saya gak pingin jadi ibu yang egois Pokoknya anak saya harus sembuh Iya saya Kalau gitu Kamu harus tentu Kalau gitu Kamu harus tentu Ya Sekarang kamu harus jadi anak kuasa ya Selama 3 tahun kamu harus menjadi wanita penghibur Selanjutnya Hah Saya jadi wanita penghibur Iya Dan kalau kamu melanggar kontrak ini Kamu harus mengganti seratus kali lipat dari uang yang kamu terima Dan baik kamu akan saya ambil Jadi saya sudah di jebak Jadi saya sudah di jebak Silahkan Om Ini dia orang Cantik dan segera Dia saya danani dengan khusus semalam ini Hanya untuk Oh Dina sayang Di sini Kenalkan Ini Om Indra Dia pengusaha sukses dari Semarang Saya suka Cantik Awak tahu selera saya Kecil-kecil mantap Jadi pasti Om Mi Mi Dina mohon Mi Jangan Mi Dina mohon Mi Dina Dina Kamu harus menuruti semua kata-kata Mami Kalau tidak Baik kamu nanti saya ambil Kenyebut Kacau Kacau Eh ikut gak lo? Buruan Mamak lo 3000 3000 aja Kayak megang 3 juta lo Lo ikut gak? Ikut Tidak takut Pada cemen Segitu aja berani lo Nih 20.000 Ikut gak lo? Laman mikir Ubanan lo ntar Ikut lo semua Ayo lo ikut gak? Mati Berapa? Lihat nih gue Q6 Cemen Lau Sorry Q Sorry Nanti dulu Gile Main raka Jelok kayak bulldozer Nih Lo hitungin nih Lo kan Belum jago matematik Q Q Lagi menang lagi Jalan nih bang baron menang lagi Eh Kalo lo pada mau menangin judi Gue kasih tau Lo mesti pada ke dukun Nih ya Di daerah kulon Ada dukun sakti Namanya Birin Bin Pirit Kalo udah kesono Lo pasti jago mirip Mendingan besok siang Lo pada kesono Ya Boleh Boleh Jangan bohong lo Ngapain gue bohong dosa Gue berteman lo jadi dosa Lo kesono pake Boleh Mbak Pirit nih Iya Baikah nanya lo Assalamualaikum 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 Ada apa nih Sini Ada apa Ada apa Ada gue sama ade lo Eh Bener nih Rumah Mbak Birin Bukan Ini bukan rumah saya Ini rumah Mbak Birin Dukun patah Waling top Bodak kali ini orang Barusan gue ngomong gitu Mbak Birinnya mana Saya juga mau kawin lagi Saya Tau gak aja lo Kalo gue mau kawin lagi Capek nih gue ngomong dia Eh Gue gak pikirin lo mau kawin lagi kek Mau mati Hah Lo tuh sape Lo sape Saya Asisten Pembantu Ah Jongos belagu Gue sama Kang Johik lo Eh Gue ada job buat lo Hehehe Saudara gue Patah tujuh Ya betulin Betulin Hehehe Orkes tunggal Bukan disini tempatnya Masih jauh Mampus deh gue ngomong-ngomong kayak begini nih Hehehe Jangan-jangan Sumbat nih Gue pingin Eh Saudara gue Tangannya patah tujuh Dipetulin Dilurusin Bisa kakak Patah tujuh Bisa jadi sembilan Ya Gampang Duh mati juga tuh orang patah tujuh jadi kejak sembilan Hehehe Ini aja deh Hehehe Nih Teman gue Rumahnya di sekolah bumi Hah Tau gak lo Di pinggiran laut Kerti kan? Sebelah sini Senin kan? Sebelah sini Senin Tau Mampus deh gue Nenek Cerah lo lo mau pergi kemana Hehehe Tona buruan 2 hari Hehehe Tunggu Plicht Pernyata Ehh Ihh Mampus deh Sampai Pernyata 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 Pa Pernyata Pernyata Eh, iya. Ada apa nih? Wah, gue tahu. Pengen menang judi, kan? Iya, mbak. Iya, mbak. Betul, betul. Betul, tahu aja, mbak. Dimarahin bini. Banyak utang. Belum bayar listrik. Bondi warung 75 ribu. Bener, mbak. Bener, bener, bener. Ah, gue tahu semuanya. Mau pengen menang judi? Iya, mbak. Iya, betul, mbak. Gampang. Mbak Birin. Tapi, adik maharnya alias emas kawinnya. Satu orang, 50 ribu. 50 ribu mahal bener, mbak. Gak bisa, tawar, mbak. Lu tawar? Lu, lu, sangka di sini. Pasar. Mau gak, lu? Makasih, kasih, makasih. Udah, pak. Penting menang, mbak, ya. Tenang aja. Sini, mbak, nih, buruan. Buruan. Ngitung duit tinggal gue capai. Susah banget, lu. Lu. Hati lagi. Ini. Gua transfer energi, ya. Sebentar. Bul. Kok balki, bul. Tukang judi ini. Biar menang. Kalau kagak. Biar masuk kubur. Ha! 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 Gua kebukin, loh. Udah. Pagi sana. Habis ini, lu pasti pada menang semua. Jamin, mbak, ya. Jamin, mbak, ya. Jamin, jamin. Ha! Dasar, padi bodoh. Ha! Dia bisa menang, men, judi. Kalau menang, big. Kalau jika, mah gak kemana. Ha! Pak Birin. Pak Birin, doy. Selamat um, Pak Birin. Assalamualaikum. Pak Birin. Pak Birin. Ayo. Assalamualaikum. Ada apa, nih? Ha! Bah, saya mau naik pangkat, mau jadi abri, bah. Apa? Iya, mbak. Udah lama, mbak. Minta naik pangkat, mah. Jadi TNI, mbak. Pingin naik pangkat. Pingin masuk abri. Betul, mbak. Mana mungkin. Gila, ya, apa, lo. Eh, lo jadi hansip aja. Kampung agak aman, banyak maling. Gimana mau jadi tentara, lo. Yang ada juga, lo cocoknya jadi pada tenterong. Tapi jangan khawatir. Mbak Birin bisa bikin semuanya. Tapi ada syaratnya, alias maharnya. Buat dikawinin sama Jinku Balkibul. Satu orang. Gocap. 50? Sebentar ya, mbak. 50 ribu, mbak. Tapi dijamin berhasil, mbak. Mana, mbak, ya? 50, mbak. Ini, mbak. Iya, serah lo dah. Ini, mbak. Dua. Nih, gue transfer energi, ya. Jin, kubalkibul. Ada dua hansip gembel. Yang satu perutnya gembur. Rasain lo. Yang satu tukang kibul. Aduh, mbak. Nah, lo, tenang lo. Meletot. Ngapain, mbak. Benjut-benjut, mbak. Yang penting air naik pangkat, mbak. Dasar hansip goblok, nih. Digebuk, meleceng-lecengengis. Ya udah, lo pergi sana. Tapi, jangan lupa. Ingat. Kalau mau naik pangkat, sekolah biar tinggi. Kita pergi sana. Lo, mbak. Buruan. Asik deh, kita naik pangkat. Yang kayak begitu mau jadi tentara. Mendingan juga jadi tenterong. Kenal lagi dua orang gue kubungin. Aduh, capek juga nih lama-lama gue. Mbak Biri-biri. Mbak Biri-biri. Mbak Birin. Mbak Birin. Ada tamu cantik. Dua cewek cantik. Pengen datang ke rumah Mbak Birin. Keluar dong. Orangnya ganteng. Sudah tua. Ada apa nih? Halo. Mampus. Kenapa wadah-wadah kemarin? Tahu wadah. Ini dia suka sama kita, deh. Ini lho, Mbak Birin. Masuk Tincemari yang kita datang ke sini. Mau ngantarin temen Tincem. Dia itu minta tolong. Minta tolong. Mau dicariin itu suami yang ganteng sama yang kaya. Bisa gak kira-kira? Aduh, bagaimana nih? Sebenernya Mbak sih gak terima yang model ACD sebegini. Bisa luntur ilmu Mbak pantangan. Kok gitu sih? Mbak Birin gimana sih? Eh, gak boleh gitu dong Mbak Birin. Gimana sih? Siapa ada tamunya yang penting datang, yang penting bayar. Dilayanin dong. Jangan pilih kasih. Aduh, kok jadi kalahkan lu sama gue? Yang punya ilmu pun gue. Aduh, gimana ya? Apa yang lebih baik lu berdua kedukun beranak aja kali ya? Biar pada lu harus kelakuannya kali ya? Bih, gimana sih Mbak Birin? Emangnya kita mau aborsi? Datang ke kuburan beranak? Eh, kuburan beranak? Kedukun beranak? Satu lagi Mbak Birin. Tinje punya musuh kewitan. Namanya Baron Takron-Kron. Peman kampung Kramakasem. Tinje pengen itu orangnya dimampusin. Oh jangan, kagak boleh. Haram dosa hukumnya. Yang namanya Baron, Mbak kenal yang ada tatunya. Kok gak pernah tahu? Yang badannya gede. Kok dia tahu sih? Sama itu dia akan bau. Oh udah kagak sekarang. Badannya gede aja, tampak luarnya. Gimana perabotan dalamnya? Itu jangan diapapain. Itu salah satu cucu Mbak juga. Di balik tatunya itu tersimpan suatu harisma yang sangat dahsyatnya. Pak Birin gimana sih? Jangan miring-miring dong kalau ada yang ngobrol. Sekarang gini aja, bisa apa enggak? Aduh, bagaimana ya? Pantangan ini sebenarnya. Tapi kalau ujung-ujungnya duit, mungkin Mbak bisa pikirin juga. Tapi ada maharnya nih. Mahal. Satu orang 75 ribu. Boleh. 70 ribu mahal banget, kata orang gocap. Nih, ada 70 ribu. Gak apa-apa kan? Kurang goceng. Gak apa-apa deh. Buat ACDC, korting goceng. Tapi manjur nih. Iya, lo percaya sama gue, apakah gak? Beneran ya? Serah lo dah. Masuk, masuk. Asik, asik, asik. Ih, dapat seramat enak. Lu, ha ha. Hei. Sama gue. Kamu siapa? Loh, ini lho Mbak Birin asli. Kurang ajar kamu. Mbak Birin? Kalau itu Mbak Birin, berarti ini siapa? Nah, itu penipu. Pegang nih duitnya. Mbak mau ngobrol sama Jin dulu ya. Eh, gak bisa begitu. Mau kabur? Oh, Tinci tahu. Kalau itu Mbak Birin, berarti ini penipuan namanya. Ini siapa? Cap, aku gak? Aku gak? Bentar, bentar. Jangan ditelanjangin. Jangan ditelanjangin. Jangan ditelanjangin. Jangan ditelanjangin. Ajarin, Ajarin, Ajarin! Amin. Ajarin, Ajarin. Ajarin, Ajarin, Ajarin. Bu Yanti, Bu Yanti, bagaimana Bu Yanti bisa melakukan semua ini? Terus terang, saya tidak tahan melihat penderitaan orang-orang di sini. Bagaimana mungkin orang dengan banyak anak harus hidup hanya beralaskan dengan tiga? Ih, dibagiin duit. Eh, jangan rebutan, dong. Aduh, jangan selamitan, dong. Gue belum kebagian. Duitnya banyak. Dan kalau banjir datang, mereka harus penyikir supaya tidak mati, sias. Bu Yanti, udah dong. Jangan sedih begitu. Tince-marince kan juga jadi terharu. Yaudah, mereka semua ini memang begitu nasibnya. Emang dari sononya, udah garisan tulisan. Jadi yaudah, jangan difikirin. Tapi ditolongin. Tapi saya tidak tahan, Ica. Saya tidak kuat melihat penderitaan orang-orang. Itu membuat saya ingin bekerja lebih keras lagi. Supaya saya bisa membantu orang-orang. Alhamdulillah. Mulia sekali hati, Bu Yanti. Kalau saja semua orang kaya di negeri ini sebaik, Bu Yanti. Saya yakin tidak akan ada kemiskinan di negeri kita ini. Insya Allah, surga adalah balasan untuk orang dermawan seperti Ibu. Ambil. Ambil sih, Bu. Eh, Bu Yanti, Bu Yanti. Belum selesai wancamanya. Budi, Tince mau nanya. Bu Yanti itu siapa sih? Heboh banget. Kemana-mana diikuti sama wartawan. Emangnya dia artis. Selebritis juga bukan. Tapi, Tince tahu, emang sih, Ibu Yanti itu doyanya dipuji-puji, disanjung-sanjung. Makanya dia, eh, tapi, eh... Tince, itu bukan urusan kamu. Kita lihat sisi baiknya saja. Dengan kedermawanan Ibu Yanti. Itu bisa meringankan sedikit penderitaan orang lain. Itu saja. Iiii, Bu De. Ay, judul ay, ay. Bu De, kalau dia kerjaannya cuma salon doang, pasti dia nggak bisa ngebantu kayak begini. Tince nggak pernah kejadi salon. Jadi, Tince-Marince tahu, perputaran uang di salon seperti apa. Pasti dia punya kerjaan lain selain salon. Tince jadi curiga. Kalau gitu, Tince selidiki dah. Misi, Bu De. Tince, Tince. Eh, shh, sini, sini. Cepat. Ini ya. Sama kalian, masing-masing empat juta rupiah. Ya. Dan ingat, bagian yang saya tadi nangis, itu yang harus diekspos besar-besaran. Ya, Bu. Sekarang saya harus pergi ke lapangan sana. Saya memberikan sumbangan untuk bencana alam di Sumatera. Bagian yang itu, kalian harus ekspos besar-besaran. Ya. Pokoknya orang-orang kampung di sini harus tahu betapa dermawannya saya. Kalian kan tahu bagaimana orang kampung. Kalau disumpel duit, baru bisa diem. Ya, kalian taket dulu, saya beropar terlambat. Jalan, jalan. Makasih, Bu Yanti. Makasih, Bu Yanti. Mau dibantuin gak? Udah, Jepra. Gak usah. Alhamdulillah. Itu dia sudah datang. Mari, Pak. Kita menyambut. Kita tengah-tengah. Kita tengah-tengah bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Aduh, Maaf ya, datangnya terlambat. Soalnya, saya baru bagi-bagi sembako sama fakir-fakir miskin yang di pinggiran kampung Ramat Asem. Oh, iya. Wih, Bu Deh tahu. Ya kan, Bu Deh? Iya, gak apa-apa kok. Dinja juga ikut kok. Tenang. Ibu Yanti tenang saja. Semuanya sudah kita atur. Sekarang tinggal menunggu Ibu Yanti untuk memberangkatkan sumbangan bencana alam ini. Bagaimana? Sudah bisa dilaksanakan? Insya Allah, Insya Allah. Mudah-mudahan sumbangan saya gak seberapa ini bisa berguna bagi korban bencana alam di Sumatera. Ya, semua amal ibadah Bu Yanti, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Amin. Insya Allah, Pak Deh. Insya Allah. Ayo, ayo. Saya mau foto. Foto, foto, foto. Ayo, ayo. Sini. Kita berfoto bersama. Saya juga ya. Sini. Saya juga ya. Ayo, ayo. Ayo. Ayo sini, Ramad Medi. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sudah bisa susah, iya gak? Butuh pujian kali dari tempat lain. Biar teman-teman bisnisnya denger. Iya, barangkali. Terus dapat pelayak deh. Emang, dikunuh kekuasaan-kekuasaan berdua. Aku lagi selain kekuasaan salon. Ayo, ayo. Ada, 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 ada. Kameranya habis. Dasar orang kampung gak tahu diri, pasti lagi ngomongin saya tuh. Udah saya sumbangin melulu. Emangnya dipikir enak nyumbang. Gue ngeluarin duit melulu. Apa yang ngomong si misi itu, Ibu Yanti? Kalau benar, apa yang dikatakannya? Berarti, Ibu Yanti selama ini telah merustai kita dengan sikap dermawangnya. Astagfirullahaladzim. Buat apa dia buang-buang energi dengan beberapa raja di orang dermawang? Hanya waktu yang bisa menjawab, Pak. Tidak ada orang yang bisa menyembunyikan kebohongan selamanya. Suatu hari, kebenaran pasti akan muncul, Pak. Iya, pasti. Ayo, Pak. Ayo. Yang rapi dong, hati-hati. Iya, Pak. Udah siap ini? Udah. Udah ya? Ya udah, Pak. Ada orang apa? Iya, sepatutnya bukan warga kita. Kita tanya, Pak, yuk. Assalamualaikum. Bu, alaikum, salam. Maaf, Bu. Ibu ini siapa? Kenapa malam-malam sendirian di sini seperti orang bingung? Saya sedang mencari anak saya, Bu. Namanya Suning Si. Dia pergi ke Jakarta untuk bekerja di salon. Tapi sudah lama sekali tidak memberikan kabar berita. Baru tadi pagi saya bertemu sama orang yang membawa anak saya dari kampung. Tapi katanya anak saya itu sudah meninggal, Bu. Dan dikuburnya di sekitar daerah sini. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Kalau begitu ceritanya, Ibu berhak melapor ke kantor polisi. Boleh kami tahu siapa nama orangnya, Bu? Ehm, Parno, Bu. Katanya sih, katanya dia asli dari kebumen. Dan dia anak buahnya, Ibu. Ibu Maria. Iya, Ibu Maria, Bu. Maksud Ibu, Yanti Maria yang punya salon itu? Iya, betul. Betul sekali, Bu. Dia yang mempunyai salon besar dan bagus. Saya khawatir, karena saya dengar di salon itu ada wanita penghiburnya. Bagaimana kalau di salon itu ada pelacuran terselubung, Bu? Pelacuran terselubung? Astagfirullahalazim. Pak, ini bukan pertama kalinya saya mendengar tentang ini, Pak. Astagfirullahalazim. Tidak ada jalan lain, Pak Ustaz. Kita harus bertindak. Ayo, Jabra, Odoi. Beritahu warga, kita akan grobek rumahnya Yanti Maria. Ayo, cepat. Siap, adik. Cepat. Ayo, Ibu. Mari, Ibu. Mari, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini peringatan buat kalian cua ya Satu tambaran, satu bantahan Alpun Alpun, Mam Itu tadi tambaran karena kamu membantah perintah saya Saya bukan menolak buat orang lain tamu, Mami Tapi saya lagi sakit Dari kemarin, bedan saya meriak Dan menurut saya mua-mua, Mami Apa kamu bilang? Sakit perut, mua-mua Eh, lo gak hamil kan? Eh, jawab, bedan saya Jawab, kamu bukannya hamil, Kak Eh, jawab Jawab, Pak Cukup, Mi Jangan sisa dia lagi Biar Dina aja yang menderita Eh, diam kamu, diam Tutup mulut kamu Atau mau mulut kamu secara berkerebek Ingat ya, kamu itu masih punya kontra kerja sama saya Duduk Ambul, Mami Ambul, Mami Mami Pakatlah tersebut Pakatlah tersebut Pakatlah tersebut Mana Kurang ajar Dasar tahu kamu Jadi benar ruguhan saya kok kamu hamil Berani-beraninya kamu hamil ya? Hah? Kamu tuh masih terikat kontrak sama saya Mami Udah, Mi Jangan siksa Ningsi lagi Kasian Ningsi Dia itu lagi hamil Dan Dina juga tahu betul, Mi Gimana rasanya jadi wanita hamil Eh, jika kamu Sekali lagi kamu belah dia Nunggu kurung di kemurahan Terima kasih Berlaku Berlaku Tolong Dari ribuan kali saya jalan kalian Ha? Ribuan kali Mi, pakai, pakai pengumuman gini, ya. Tahu artinya, kalau kalian hamil, saya akan rugi besar, rugi besar. Ampun, Mi. Kalau kau mau selamat, cepat gugurkan. Aborsi! Mana, Ibu Yanti Maria? Mana? Kalian tidak boleh masuk. Hei, kalian tidak bisa menghalangi kami. Karena tempat ini sudah disenyalir sebagai tempat pelacuran terselubung. Ayo, mana, Ibu Yanti Maria? Ayo, cepat! Masuk! Minggir! Minggir! Ada apa sih? Halo, Mi? Banyak keluarga di luar, Mi? Bodoh amat! Jangan biarkan mereka masuk sini! Ada Pak Pri, ada Ibu Lastri, ada Pak Ustaz Abu, Mi? Saya tidak peduli! Mau Priyono, mau Lastri, mau Ustaz Abu! Kalau perlu, sikap mereka semua, hajar! Eh, bilang sama mereka. Saya ini orang paling dermawan di sini, ya. Bilang, saya jangan diganggu-gugat. Kalau enggak, saya berhentiin semua sembangan. Hah? Masih ngapainya? Saya bicara. Pak, saya saja yang bicara. Halo, Yanti Maria. Saya Lastri. Yanti, lebih baik kamu cepat bertobat. Kamu harus segera menutup salon kamu. Ini bukan salon. Ini adalah pelacuran terselubung. Dan kamu harus cepat mengembalikan gadis-gadis kampung yang masih kamu tawan. Eh, Lastri. Jangan sok pahlawan, ya. Kamu tuh nggak punya bukti sama sekali, ya. Jangan jadi pahlawan kesiangan, deh. Kamu perlu bukti. Sebentar. Saya. Saya buktinya. Seorang ibu yang anaknya dijadikan pelacur oleh kamu. Eh, Yanti Maria. Sudah cukup kamu menzalimi kami. Selama ini kami bungkam karena kami takut sama kamu. Tapi akhirnya kebenaran terungkap. Dan satu lagi, Yanti. Di sini ada ibunya Suningsi. Apa masih kurang saksi dan bukti? Cepat menyerah. Bertobatlah, Yanti. Eh, denger ya. Hmm? Kamu. Kalian. Kalian nggak akan bisa mengganggu dan menangkap saya. Hah? Saya ini orang dermawan. Nggak bisa. Kalian nggak bisa. Nggak akan saya bisa ditangkep. Ngerti? Dia tutup, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini. Odeh. Jabra. Bawa warga masuk. Dan seret ibu Yanti Maria keluar. Ayo! 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 Ayo, cuman. Saya mau ditangke. Mana bisa? Ati! Cepat buka pintunya! Cepat! Ayo masuk! Pasok! Eh, eh. Nggak akan saya masuk ke sini. Hah? Eh, keluar sana. Keluar. Saya nak kaji masuk ke rumah saya. Hentikan perbuatan masjidmu, Yanti. Kalau tidak, kami akan membawamu ke kantor polisi. Supaya bertanggungjawabkan perbuatanmu. Nggak. Saya nggak mau. Saya nggak beritangkap. Ayo, cekat! Cepat! 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 Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Sungguh memalukan Ternyata sifat dermawan yang ditunjukkan Yanti Maria selama ini Tidak lain untuk menghilangkan kecurigaan orang terhadap sepak terjangnya di dunia pelacuran Hari-hari Yanti Maria diisi dengan kesibukannya mempertontonkan kemuruhan hatinya berderma Pada fakir miskin dan para kaum duafa Dan yang lebih memilukan Yanti sangat menikmati sanjungan dan pujian untuk dirinya Padahal hati kecilnya tahu Bahwa semua itu adalah sana Karena sesungguhnya Tidak akan pernah ada kemenangan untuk orang-orang munafik seperti Yanti Maria Beramal dari uang yang tidak hal Tidak akan berbuah pahala Sungguh sebuah irun Dijadikan alat untuk menutupi sebuah kezulim Maka yang didapat adalah asa Kini Yanti Maria harus menanggung semua kejahatannya dihadapan Allah SWT Siksa api neraka menunggunya Api neraka Untuk seorang penuh setelah Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang mencustai Jangan berlangis Jangan berlangis Jangan berlangis Yoyo Yoyo Si Yoyo Si Yoyo Kenaplah dan senyum Yoyo Si Yoyo Samputlah hari-hari dengan senyum Yoyo Terima kasih telah menonton!